ini tes injektor yang nomor dua ngucur coba mas gas cu500 berdebat ya nomor dua jebol goyang kurangi 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 hai 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 hop ini jebol nomor siji kalau nomor loro ini netes yang bagus nomor 34 nomor ini ngucur banget yang ini netes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya ketemu lagi sama saya Sungging Turinggono Di channel saya STMobilTV Sore hari ini kita Sudah kedatangan paket Injektor Yang mana injektornya kemarin kan Untuk mobil Everestnya Waktu kita berburu Ke Cilacap Banyumas itu Injektornya atau mobilnya bermasalah Kemudian saya bawa pulang Ke rumah alhamdulillah bisa sampai rumah Setelah kita cek injektornya Ternyata injektor nomor 1 dan nomor 2 itu Jebol untuk Palepnya jadi Kita lepas Kemudian kita kirim ke Jakarta Ketempat rekanan kita yang ada di Jakarta Di Pratama Engineering Kemudian sampai sana Satu hari pergajaan satu hari Kirim balik dua hari Nah ini alhamdulillah berarti hari ke Mau itu Mau Oh yaudah Mau kemana Oke jadi ceritanya seperti itu Kondisinya Injektornya Jebol dua Jadi selang baliknya Atau seluruh baliknya Reternya itu terlalu besar Akhirnya Ini kita perbaiki Nah ini paketnya sudah datang Paketnya kita mau buka dulu Unboxing paket Nah ini Oke yaudah ini unboxing paket Kita buka paketnya Jadi ceritanya Habisnya untuk total perbaikan Injektor ini Sampai 2 juta setengah Mulai dari penggantian Valep Dua buah injektor Kita ganti valepnya Kemudian yang Yang lain itu Perbaikannya Kalibrasi keempat Injektor Jadi sekalian injektor Keempat-empatnya Kita kalibrasi Mumpung Perbaikan injektor Jadi empat-empatnya Langsung diperiksa Biar tidak ada kendala Karena ini mobil perang Jadi kemana-mana Saya pakenya Everest Terus besok Ini pagi-pagi Jam 5 Saya berangkat ke Randudongkal Daerah Purwokert Eh Purwokert Apa namanya Daerah Pekalongan Pemalang sana Ini Injektornya diginiin lho Ini paketnya Di Apa jenengnya Kardus-kardusi Biar aman Nah seperti ini Nah ini yang diganti Kemarin Falepnya Ini gak ada lagi Yang lain Ini falepnya Bekasnya Ini barang bekasnya Yang rusak Falepnya Informasi kemarin sih Bisa jadi Karena bahan bakar Yang Kurang bagus Yang namanya Injektor mobil diesel Yang common rail Itu rata-rata Karena pemakaian Bahan bakar Yang kurang bagus Oke Kita sekarang Sudah pasang Seal tip Dan pasang ring Injektornya Disini yang kuningan Terus Sudah kita bersihkan Sekarang kita tinggal Pasang di Rumah Injektornya Jadi juga Sudah saya bersihkan Tadi pagi Sudah saya siapkan Semuanya Dan ini Setiap satu injektor Ada nomornya Masing-masing Ini nomor masing-masing Nomor serinya Masing-masing Dan Disini ada bawaan Dari pabriknya Untuk nomor injektornya Yang nomor satu Nomor dua Nomor tiga Disini ada semua Disini lho Jadi Ini merupakan Nomor injektor Dari dealernya Jadi nomor satu Dua tiga empat Itu masing-masing Ada nomor serinya Nah kita Memposisikan Sesuai dengan Tempatnya Masing-masing Ini OC20 OC20 Berarti nomor satu Pas lho Saya megangnya Nomor satu Ini pas nomor satu Nah ini sudah Saya siapkan Ini juga disiapkan Termasuk ringnya Juga disiapkan Ini harus dikasih Lem Karena kalau enggak Nanti ada kebocoran Di Apa namanya Aku izin Ini Baut Injektornya Nah ini ada Olinya Jadi harus Kita kasih lem Gini Sudah pada mainan Apa itu Anak-anak pada mainan Layangan Kita pasang dulu disini Sip Terus Ini juga kita kasih Mau kemana Main basuri Main basuri Oke ini kita kasih juga Terus Ini juga kita pasang Seperti ini Kita pasang seperti itu dulu Kita pasang-pasang ringnya Terlebih dahulu aja Biar enak Ring-ringnya Kita kasih lem Biar memastikan Tidak ada kebocoran Oli Lanjut ya Kita pasang yang nomor 2 FBE kosong FBE kosong Pas banget Saya ambil Padahal enggak janjian Dan tidak dipaskan tadi Oke Kita kasih Lem Nomor 2 Ini salah lor Bentar Ini salah Injector Ngadepnya Kesini Oke Ngadep soketnya Harus kesana lor Nomor 2 Ini juga salah Sekarang nomor 3 Bener apa enggak Ini FA 10 Salah lor Harusnya yang ini FA 10 Pas FA 10 Oke Bismillah Kita pasang Injector nomor 4 Ini EDB EDB Bener Saya kasih lem Memastikan aja Biar enggak Ada kebocoran Pasang Oke 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 Selanjutnya Tentu kita pasang Bautnya Ya Ini Bautnya Kita pasang Lemnya Sudah Nek Bautnya Dan ini dipaskan Biar enggak salah Helepaskan dulu Tentu kita Tentu kita Sampai jumpa DGER Nek Tentu kita Lihat Ya Tentu kita Tentu kita Kita pasang Sampai jumpa Sampai jumpa Dan Tentu kita Sampai jumpa Sampai jumpa Tentu kita Joi Sampai jumpa di video selanjutnya Oke Sudah ditorsi Sekarang kita pasang Untuk selang-selangnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang sudah kita pasangin pipa-pipa-pipanya Terus juga kita pasangin Untuk pengikat dampernya jadi biar dia kencang ini seperti ini jadi biar apa namanya besi itu tidak mengenai besi dengan besi jadi pipanya itu aman sekarang tinggal kencangkan baut-baut selang tegangan tinggi tekanan tinggi sama kunci T8 masih kita pasang-pasang ini sudah sore ya kita kencangkan baut-bautnya selamat menikmati oke kencangkan untuk pengikat selangnya biar tidak mengenai besi dia selang pakai awas ini buat ngetes injektor yang 4 meter dipotong 4K oke sekarang mau kita pasang injektori tore gelap besi gelap luluh 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke 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 ini kita sudah pasang-pasangin soket-soketnya kemudian kita pasangin selang-selangnya terus juga kita pasangin sensor-sensornya jangan lupa kalau ada sensor yang dilepas segala macam ya dipasang lagi kalau nanti lupa yuk enggak bisa hidup luluh gitu kita pasang dulu sekarang tinggal kita coba untuk dihidupkan kunci kunci ini enggak enak selangit pik wajah wajah oke kita pompa dulu sambil kita cek ada enggak selang-selang injektor yang lembes solar normal atau enggak gitu kan nanti kita tes satu-satu ngucur ngucur apa enggak selangit ketemu mas lurung ketemu juga nah dindai kayak selang sekarang coba kita tes digas dulu kalau kemarin digas itu kan ini ya getar selamat menikmati selamat menikmati awas ada kipasnya tanganmu oke sambil nunggu selesai maghrib ini sudah berkurang goyangnya tapi ada goyangan kecil mudah-mudahan nanti setelah kita tes injektor semuanya injektoran dalam kondisi oke oke kita tes ini untuk return dari masing-masing injektor ya ya normal ini ini sama semua tingginya itu padahal kalau kemarin baru diunjukkan sebentar semenit dua menit itu ini sudah ngucur ya nah itu sudah ngucur ini masih normal semua masih udah oke berarti untuk injektornya alhamdulillah sudah kembali normal lah biaya perbaikan untuk mobil ini total itu dua juta setengah plus ongkos kirim ya tambah seratus ribu lah OMPP bolak-balik eh mau ngedudus apa anu bayar ongkirnya kok dudus apa ya tadi pasti bayar ongkir ya ketang 50 ribu ya karena kemarin saya pas kirim itu juga 50 ribuan ini sekarang sudah kembali normal untuk return dari injektornya mudah-mudahan tenaga sudah balik kemudian ya starternya gampang gitu ya kalau kemarin sempet starternya agak susah dikit oke mas copot-copotin mas oke mas copot-copotin mas apa nanti tinggal disiram pakai air apa dvd oke mas copot-copotin mas normal lho normal alhamdulillah saya bisa tes ke pekalongan sampai di subuh aku makan jam 5 oh boleh kerjaan subuh-subuh bali pengi tengah pengi pulang pagi meneng ya oke jadi kita sudah lakukan untuk pemasangan kemudian tes injektornya ternyata alhamdulillah injektornya sudah kembali normal lagi biaya yang saya keluarkan yaitu tadi 2 juta setengah plus ongkir 100 ribu ya jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe like dan komen begitulah ceritanya ketika kita ngopeni mobil diesel yang sudah usianya lebih dari 10 tahun ya jadi sekitar sudah 15 tahunan mobil dieselnya jadi mau gak mau memang ada beberapa part-part yang perlu perlemajaan kalau diganti injektornya di toko itu ada yang harganya sekitar hampir 4 jutaan satu bijinya kalau yang di dealer saya kurang tahu harganya berapa untuk Ford Everest tapi kemarin untuk Innova Fortuner kemudian Ribbon diesel satu buahnya itu 11 juta 200 ribu kurang lebihnya di angka itu untuk satunya kalau ganti dua tinggal dikali dua kalau ganti empat bisa buat beli kijang Grand Extra terima kasih saya hari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ini kembali di kancing-kancing terus disirami banyak kucur-kucur sedikit hingga tidak usah setengah aku sudah menutup disiram tapi saya tidak akan membeli saya tidak menutup saya tidak menutup saya tidak menutup saya tidak menutup disini kalau tadi kita mungkin maghrib kalau nyuji kita bisa ngasih karyawannya pasang klipnya kita copot mengucur-mucur pada kemarin sirami terus pasang cover